Halo Kakak Ina Channel, di video kali ini saya membagikan resep roti sobek coklat kukus resep kali ini dibuatnya sangat mudah tanpa menggunakan mixer, tidak perlu diulen hingga kalis walaupun cuma diaduk-aduk menggunakan tangan, tapi hasilnya mengembang sempurna, empuk dan lembut buat bunda-bunda yang penasaran dengan cara buatnya, tonton terus video ini sampai selesai Sebelum kita lanjut ke cara membuat, jangan lupa like dan subscribe channel Kakak Ina Vlog agar mudah-mudah tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari Kakak Ina Langkah pertama, siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung terigu atau setara dengan 1.4 kg 1 bungkus coklat tost drink 3 sendok makan gula pasir, kemudian ini kita campur rata Tambahkan 1 butir telur Tambahkan 1 sendok teh ragi instan atau setara dengan 5 gram, kemudian ini kita campur rata Masukkan juga 90 ml susu cair Untuk susu cairnya, disini saya menggunakan susu kental manis, kemudian saya tambah dengan air Selanjutnya ini akan saya ratakan menggunakan tangan, ini kita aduk Aduk adonannya hingga tercampur merata, tidak perlu kalis Jika sudah tercampur merata seperti ini, ini sudah cukup, kemudian kita tambahkan 1 sendok makan mentega Kemudian ini kita aduk hingga adonannya bisa dibulatkan Cukup seperti ini saja, jika adonannya sudah bisa dipegang dan bisa dibulatkan seperti ini, ini sudah cukup Tidak perlu sampai kalis, nah seperti ini Kemudian ini adonannya akan saya bagi menjadi 6 bagian, saya potong-potong dan ini tidak saya timbang, saya kira-kira saja Selanjutnya kita ambil 1 adonan, kemudian dibulatkan seperti di video Lakukan hingga semuanya selesai Sampai Kemudian tutup adonannya menggunakan serbet atau plastik agar adonannya tidak kering Kemudian siapkan loyang, disini saya menggunakan loyang ukuran 20 cm Oles tipis loyang menggunakan margarin Seperti ini sudah cukup, selanjutnya kita ambil 1 adonan Pipihkan adonan seperti di video Kemudian tambahkan selai sesuai selera Kemudian kita tutup seperti ini agar selainya tidak bocor Seperti ini sudah cukup, kemudian ini kita letakkan di dalam loyang Kita lanjut hingga adonannya habis Terima kasih telah menonton! Seperti ini sudah cukup, ini sudah selesai Saya bulat-bulatkan dan ditambah isian Kemudian ini akan saya istirahatkan Ini saya tutup, kemudian saya istirahatkan kurang lebih 30 menit Setelah 30 menit, adonan rotinya sudah mengembang seperti ini Ini selanjutnya akan saya kukus Sebelumnya saya sudah panaskan panci untuk mengukus Dan disini airnya sudah mendidih Ini saya kukus menggunakan api paling kecil Saya kukus kurang lebih 25 menit Setelah 25 menit, ini roti sobiknya sudah matang Matikan api kompor, selanjutnya ini langsung kita angkat Kemudian keluarkan roti dari dalam loyang Seperti ini tampilannya, sangat cantik Kemudian ini akan saya sobek satu bagian Seperti ini hasilnya, sangat lembut Sekian resep saya kali ini Semoga resep ini bermanfaat Selamat mencoba, semoga berhasil